Hai ceritanya makam sing saget bercahaya Niko pripun mbak kalau mereka meripat itu berpilih ini beripad buahkan Update Yes, ini beripad ini berpilih yang diberitahu saya atau itu ini berpilih tiba-tiba tidak sampai selamat di pagi Ewan nanti ya Ini ngalik, ini aku Badi ini ngalik Ini dia juga Badi liat Kebuang gimana? Ulang-ulangan Kali ini terasa yang keliwanya Jemah keliwanya Kali ini Kali ini kita juga keliwanya Mulai ini makan nih Iya Biar Biar aku ngelak Biar aku bintar Biar aku bintar Biar aku bintar Biar ini ada makam ini Dap-depan kali makam Jangan dalamnya? Kulotoh, pojoknya Pojoknya Mbak Sinten apa ini? Mbak Rasiem Mbak Rasiem itu kadang itu jadi Meripat kaleng Seperti Poyoknya Kulotoh beripatnya Bintar-bintar Bintar-bintar Berarti cahayanya itu kali Bapak? Cahayanya itu Tunggal 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 itu 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 Jawa Timur Indonesia Raya Merdeka jadi disini ada makam keramat tapi makamnya itu bisa menyala ya tepatnya berada di dusun Logawi ada yang bilang Logawi itu gurunya Ken Arok ya kita akan ke sana menuju ke makamnya jadi makam ini kalau malam itu rawame sekali ya di sini ya banyak warga dari luar kota itu berkunjung ke sini untuk melihat cahaya yang berada di makam nah seperti ini area makamnya jadi makam ini berada di area tegalan atau persil nah disini ini kalau malam ramai sekali banyak pengunjung ke sini jadi disini tuh ada makam tua juga nanti kita akan ke sana yang sebelah sana ya ini saya diceritani oleh warga ternyata disini tuh makamnya orang-orang kuno orang-orang sakti zaman dulu ya kata warga sinarnya itu berpindah-pindah kadang itu berada di area sini nah kadang itu berada di area sini kadang itu berada di area sana jadi area makam bersinar itu berada di wilayah sini nah ini area makamnya ini kalau malam ramai sekali ya disini ya banyak warga untuk melihat ke tempat ini nah seperti ini ini makam yang lagi viral itu ya yang di kunjungi warga dari luar kota disini di area ini makamnya jadi kalau malam itu bisa bersinar lap-lap-lap-lap-lap-lap-lap di tempat ini coba ini saya perlihatkan makamnya nah seperti ini ini makam keramat yang bisa bersinar itu terus disini juga ada makam kuno saya perlihatkan makamnya ini ada makam kuno lagi yang berada di tengah kadang itu berpindah ke tempat ini sinarnya itu nah berada di area sini kadang itu sinarnya soalnya sinarnya berpindah-pindah kadang berada disini ini nah ini ada makam kuno lagi batu yang di ukir nah ini terus disini juga banyak batu-batu kuno ya disini ya nah ini ada batu-batu kuno nah ini ini ada makam kuno juga disini itu kadang bisa bersinar disini nah ini jadi yang sebelah sini kadang itu makamnya itu bersinar juga kata warga itu jemat lagi kalau yang sebelah sini jadi disini makamnya sangat luas sekali ya disini ini ini kalau malam ramai sekali banyak warga berkunjung kesini untuk melihat cahaya yang bisa bersinar di area makam Assalamualaikum ini tempatnya sangat luas sekali disini ini suatu kekuasaan dari Tuhan yang maha kuasa makam bisa menyala makam bisa menyala di Nganjuk Jawa Timur Indonesia Raya Merdeka disini ini ada makam tua lagi saya diceritani mbahnya makam tua ini juga bisa menyala ini makam keramat ternyata ini adalah batu ini adalah batu makam kuno batu yang diukir menjadi makam terus makamnya itu menghadapnya itu anu ya enggak sama menghadapnya itu enggak sama ini makam ini ini enggak sama coba ini saya perlihatkan sekitarnya ternyata makam ini lagi viral di Nganjuk Jawa Timur Indonesia Raya Merdeka saya itu juga jumbul sekali kok ada makam bisa percaya warga menyimpulkan itu pusaka ya cuma kebenarannya saya juga enggak tahu kata warga itu katanya pusaka soalnya menyalanya itu bau wenter ke bawah mumbul ke atas katanya itu seperti itu jadi makam ini dikunjungi warga dari luar kota di sini loh ini bisa menyala loh ini loh ini bercahaya makamnya ini makamnya yang bercahaya berarti cahaya itu malam itu ya itu muncul ini kekuasaan dari Tuhan yang maha kuasa makam menyala nah ini makamnya ini coba perhatikan ya ternyata seperti ini makamnya jadi ini makam keluarga saya sudah izin sama keluarganya jadi kalau enggak izin enggak berani rekam saya sudah diizinkan oleh Bapak BPD sama keluarga jadi saya berani rekam jadi ini kalau malam sangat ramai sekali dikunjungi warga dari luar kota berkunjung ke sini untuk melihat makam bersinar terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih